Yang ini Athena Shield yang paling kanan, yang tengah ini adalah yang membeli Radiant Armor Dan yang paling kiri adalah yang membeli Oracle Kita coba ulti, lihat level kita 15, berapa damage yang dia terima 2610 ya, itu yang pake Athena Shield Halo brother, apa kabar nih? Sebelum kita masuk ke videonya, gue minta tolong banget kepada kalian Kalau kalian merasa video gue ini bermanfaat dan juga gak keberatan untuk melakukan subscribe ataupun share Gue minta tolong banget buat kalian untuk share dan juga subscribe Karena gue melihat data dari Youtube Studio gue yang memperlihatkan bahwa penonton dari gue ini 96%nya gak subscribe temen-temen So, subscribe sekarang Abis video juga boleh ya temen-temen, oke? Thank you semuanya Yo, what up brother? Welcome back Bocoboy Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini, gue bakal bahas mengenai item tank yang baru Yaitu adalah Radiant Armor, ini itemnya Dan hari ini juga gue bakal bandingin mana yang terbaik dari Radiant Armor Kemudian kita bandingin sama yang namanya Athena Shield Dan juga dibandingin sama yang namanya Oracle Dan disini gue bakal bahas item mana yang cocok untuk dipake melawan hero yang seperti apa Ya begitu temen-temen Oke, sekarang kita bahas dulu dari yang Radiant Armor Radiant Armor ini akan memberikan 800 darah 52 Magical Defense Dan plus 12 HP regen Kemudian dia memiliki pasif yaitu meningkatkan Magic Damage Reduction Pengguna sebanyak 4-17 saat menerima Magic Damage Berskala dengan level Berlangsung selama 3 detik dan dapat di-stack hingga 6 kali Oke, sebenernya ini hampir sama temen-temen sama Antwi Kiras Bedanya itu kalau Antwi Kiras itu adalah menahan Damage Magical Kalau dia menahan Damage Magical yang bertubi-tubi ataupun sering dispam ke diri kita ataupun ke tim kita Oke, sekarang bagusan mana bang? Bagusan yang Radiant Armor, bagusan yang Athena Shield, atau bagusan yang Oracle? Oke, untuk memperjelas temen-temen, gue bakal kasih contoh biar kalian gak bingung ataupun bisa paham Kayak gini ya, gue naikin dulu gold gue Level gue juga gue maksimalin Biar enak contohin ya Oke, yang pertama kita akan beli dulu yang namanya ini Athena Shield ya Disini Gue taruh disini bot thermal Oke, disini ya Bot thermalnya udah pake Athena Shield Yang kedua Gue bakal taruh yang namanya bot thermal lagi Tapi dia pake radian armor Disini gue taruh bot thermalnya Dan yang ketiga gue bakal taruh yang namanya Oracle Disini Bot normal Oke Yang ini Athena Shield yang paling kanan Yang tengah ini adalah yang membeli radian armor Dan yang paling kiri adalah yang membeli Oracle Satu lagi deh temen-temen Satu lagi kita pake ya Ini Athena Shield Terus kita pakein Oracle Sama kita pakein radian armor Oke, kita taruh disini ya Aduh gak keliatan Taruh disini boleh ya Aduh kena tower Apa sih nih? Disini, disini, disini Oke Sekarang kita bahas dulu Yang pake Athena Shield Kita coba ulti Lihat level kita 15 Berapa damage yang dia terima 2610 ya Itu yang pake Athena Shield Sekarang kita ke yang Pake radian armor Damage yang dia terima 2040 Lebih sedikit dibanding yang pake Athena Shield Kemudian kita pakein yang ke Oracle Damage dia Langsung mati malahan Oke Itu perbandingannya temen-temen Kalian bisa bandingin Tapi nanti gue bakal jelasin Yang mana yang terbaik Untuk melawan hero apa Terus Ini yang pake tiga-tiganya Lihat Bisa liat perbandingannya temen-temen Dari yang 2000 Dari yang 2600 Ke 2000 Ke langsung mati Dan ini Kayak hampir yang kurang sama sekali Oke Sekarang kita ilangin dulu Botnya temen-temen Dan gue bakal jelasin Terus bang Bagusan gue beli Oracle Bagusan gue beli Athena Shield Atau bagusan gue beli Tadien Armor Jadi pembahasannya seperti ini Kalau di tim musuh itu Banyak hero yang ngeburst Burst damage itu Biasanya yang sekali skill Ataupun sekali kombo Bisa ngelangin darah kalian langsung Ataupun sekali kombo Hero tersebut bisa bikin kalian sekarat Misalnya ya Ini misalnya Eudora Vale Kadita Cecilion Apapun itu Dan juga hero-hero yang membeli clock Sama lighting Itu kita beli Yang namanya Athena Oke Jadi buat hero-hero yang ngeburst Dan beli clock sama lighting Kita pake yang namanya Athena Terus Kapan kita pake yang namanya Radiant Armor Kita pake Radiant Armor Ketika Tim musuh itu Damage per secondnya tinggi Damage per second itu adalah Hero-hero yang ngepok Ataupun nge-spam skill Contoh ya Ini contoh aja Ada Matilda Ada Cange Sisanya kalian cari sendiri Kalau Matilda kan skill 1nya itu Kalau pas dia pake skill 1 Skill 1nya 6 kali kan Nah kalau 6 kali berarti ngepok dong Sama kayak Cange Cange ini skillnya ngepok Ataupun nge-spam Liat tuh ya Semakin sering kena Bakal semakin sakit Apalagi kalau dia beli Genius 1 Terus Terus kita bisa baca Pasifnya itu adalah Mengurangi Magic Damage Tim musuhnya Sebesar 4 Sampai 11 Berskala Dengan level Semakin tinggi level kita Maka Defense yang kita terima Ataupun Damage Reduction yang kita terima Bakal lebih tinggi lagi Bisa di stack hingga 6 kali Kalau 6 dikali 11 Udah 66 Yang kita Redaksi Ataupun yang kita kurangin Misalnya nih Ada yang pake Ini Pake Ada bot Yang pake yang namanya Ini Radian Armor Sama yang gak pake Radian Armor Contohin ya Buat normal Kita ulti kesini Yang gak pake Item defense Damage yang kita kasih itu 2600 lebih Mungkin bisa sampai 3000an Kalau ada yang pake Radiant Armor Damage kita itu adalah Ya bisa dibilang Itu Mengurangi Yang namanya Sekitar Mungkin bisa separuhnya ya Kan kalau ulti Canggih itu kan Bisa kita baca Temen-temen Akan memberikan nih 80 plus 7 Menjig Damage Ini kan gue gak boleh Item apa-apa Jadi gak terlalu sakit Jadi ya Pokoknya dia 30 Meteor Berarti kalau 30 Dikali 80 8 x 3 24 Berarti 2400 seharusnya Tapi kita perlu inget Temen-temen Kalau Canggih itu Baca pasifnya ya Semakin sering kena Maka Damagenya akan meningkat Hingga 40% Jadi Gak pure Ataupun gak bener-bener 2400 Bisa lebih besar Kalau damagenya Kena semua Kampung sunyah Kayak begitu brother Terus kita bandingin lagi Temen-temen ya Misalnya ada yang pake Ini Tadid Armor Sama yang pake Athena Kita taruh lagi disini Contohin ya Ini Ini yang gak pake apa-apa Ini pake Radiant Armor Ini pake Radiant Armor Sama Athena Kita liat Damagenya Udah pasti mati sih Yang ini ya Temen-temen Udah pasti mati Kita coba yang pake Radiant Armor Damagenya itu Adalah 1700an Dan dia udah level 3 Ingat Semakin tinggi levelnya Maka Damagenya juga Bakal semakin tinggi Intinya Kalau kita lebih tinggi levelnya Itemnya menjadi lebih kuat Kayak begitu Ini Yang pake Radiant Armor Sama yang pake Athena Kita cobain Ya Cuma 700an Jadi Ingat temen-temen Kalau bentak magia yang ngeburst Itu pake Athena Kalau bentak magia ngepok Ataupun nge-spam skill Pakainya Radiant Armor Terus Oracle buat apaan bang? Nah Oracle ini Biasanya gue pake Buat hero-hero Yang Butuh cooldown Sama butuh Haperegan Ataupun tambahan shield Misalnya ini contoh aja ya temen-temen Ada Jowhead Ada Matilda Ada Franco Skill 2 Jowhead Nambahin shield Skill 2 Matilda Nambahin shield Pasifnya Franco Nambahin Haperegan Jadi kita bagus banget Pake yang Oracle Nah Kalau hero kalian Gak punya Haperegan Ataupun gak punya shield Ya gak usah pake Oracle Kemudian Kalau hero kalian itu Gak pake cooldown juga Gak memahatin cooldown ya Mending gak usah pake Oracle temen-temen Pake aja yang lain Intinya Kalau gue pribadi Gue bisa bilang Dua item ini Athena Sama yang namanya ini Radiant Armor Adalah item yang paling kuat Buat menahan Magic Damage saat ini Terus bang Kalau lawannya banyak magia Bagusan gue beli Radiant Armor Atau Athena Shield Ya Kalau banyak magia Misalnya di satu tim Ada 3 magia Ya beli dua-duanya bro Kenapa beli satu Kalau bisa beli dua Jadi sebenernya Build itu temen-temen Diikutin lagi Sama tim musuh Pick apa aja Gak ada build yang bener-bener sama gitu Setiap musuh Setiap lawan Kalau beda hero Beda juga Cara pake Item kita Jadi kita harus liatin lagi bro Situasi sama kondisi Yang aja di in-game Gak bisa semuanya Pokoknya item terbaik sekarang Adalah Radiant Armor Pokoknya item terbaik sekarang Adalah Athena Shield Gak bisa begitu brother Soalnya semua item itu Punya kelebihan Dan kekurangannya Dan fungsinya itu Memang berbeda-beda Kayak begitu brother Semoga tercerahkan ya Jadi kalau yang Athena ini Buat yang ngeburst Gue ulangi sekali lagi Athena buat yang ngeburst Kalau buat yang ngepok Sama nge-spam Pake yang Radiant Armor Kalau di tim musuh Ada banyak hero magic Misalnya 4 atau 5 hero magic Ya beli aja dua-duanya Beli dua-duanya Tambahin lagi Sama oracle Boleh Sama kursi helmet Sama sepatu Yang nambahin Magic resist Oke teman-teman Jadi segini aja Untuk sesi kali ini Buat kalian yang masih bingung Untuk memilih item Ataupun item mana yang terbaik Bisa kalian tanya Di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye-bye Bye